Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 591. Baru saja Helen mendengar Stuart mengucapkan dua kata, nyonya, meskipun suara Stuart sangat lembut, Helen yakin dia tidak salah dengar. Ini nih, Stuart tidak pernah memanggilnya, Bu, Helen tahu bahwa nyonya, di mata Stuart hanyalah Amanda. Helen melangkah maju, hanya di depan Christopher dia akan meletakkan sisi tinggi, dominan, dan pemalu. Christopher, aku membuatkanmu secangkir kopi. Christopher melihat dokumen di tangannya dan tidak menatap Helen. Dia mengangkat el. Pes kurusnya dengan acuh tak acuh, letakkan saja. Helen meletakkan kopinya, wajahnya berangsur-angsur menegang, karena Christopher sama sekali mengabaikannya, dia seperti udara, malu. Tapi Helen tidak pergi, datang ke sisi Christopher. Christopher, Christopher, kamu pasti sangat lelah, aku akan memijatmu. Tangan Helen jatuh ke bahu Christopher yang tebal dan lurus dan mulai meremas dengan lembut, dan segera, tangannya jatuh ke bahu Christopher. Christopher mengulurkan tangannya dan memeluknya siap untuk menggerakkan tangan. Aku masih punya pekerjaan, jangan membuat masalah, kembali dan istirahat. Christopher, kamu bisa bekerja besok, malam ini, ayo istirahat lebih awal bersama. Helen mengulurkan tangannya untuk membungkus lehernya. Christopher menghindarinya untuk sementara waktu tanpa membiarkannya menyentuhnya. Dia bangkit, berdiri tegak dan panjang di dekat jendela dari lantai ke langit-langit, memandangi lampu kota di luar jendela. Helen berjalan mendekat, memeluknya dari belakang, membungkusnya dengan erat. Christopher, apakah kamu masih mencari, Amanda? Saat itu, Amanda melompat dari peron yang tinggi dan terjun ke lautan luas. Dia belum menemukan tubuhnya. Christopher tidak berbicara, matanya yang cemberut sepertinya sedang melihat sesuatu. Setelah melihat lebih dekat, tidak ada apa-apa, aku tidak ingin mendengar namanya, jadi jangan menyebutkannya lagi. Christopher ingin mendorongnya pergi, namun Helen memeluk dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Christopher, aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Meskipun kami tidur di kamar yang sama selama bertahun-tahun, Anda tidak pernah menyentuh saya, sudah hampir 20 tahun. Saya telah menjadi janda selama bertahun-tahun. Christopher, kamu tidak punya keinginan sama sekali selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya, selama Amanda menghilang, kamu akan berpantang selama kamu bisa. Mari akhiri hidup ini dan jangan hidup dalam bayang-bayang dia lagi. Saat Amanda pergi, Christopher baru berusia 30 tahun. Pria itu berada di usia yang paling energi dan kuat, tetapi tidak ada wanita di sekitarnya. Dia tidak menyentuhnya, dan tidak ada di luar, tidak seperti bos lainnya. Rahasiakan, kehidupan pribadinya cukup bersih. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Helen tidak tahu bagaimana pria ini hidup. Dia pergi ke seorang biksu dengan sup bening dan air setiap hari. Dia selalu begitu tak terduga, dengan ketenangan dan pengendalian diri yang tidak bisa ditandingi oleh orang biasa seolah-olah dia dilahirkan dengan benar. Cinta antara pria dan wanita sangat lemah. Tapi ini palsu, saat itu, dia membangun tinggi rumah Amanda dan menyembunyikan rumah Amanda. Saat Amanda menggendong putranya, Holden, usianya masih sangat muda, baru berusia 20 tahun. Dia pergi ke kamarnya malam itu. Saat itu, Amanda sedang hamil 5 bulan. Dia pergi menemuinya. Christopher juga ada di sana malam itu dan mereka ada di kamar. Helen akan selalu mengingat adegan itu. Pintu kamar tidak tertutup rapat. Dia berdiri di luar pintu dan melihat melalui celah, Christopher menekan tubuh Amanda, dan telapak tangannya yang besar menjalar ke rambut hitamnya, dan memukulnya dengan keras. Amanda memukulinya dengan putus asa, mencoba mendorongnya menjauh, dan mengutuknya, Pergi, kamu binatang buas, aku hamil sekarang. Bab 592 Christopher menolak. Dia meletakkan satu tangan di sisinya, menghindari perutnya yang terangkat tinggi, dan membelai wajah kecilnya yang menakjubkan dengan tangan lainnya. Bukankah kamu baru saja melakukan pemeriksaan kelahiran hari ini? Dokter berkata semuanya baik-baik saja. Saya bertanya, saya bisa menyentuhnya, jadi lebih ringan. Dengan letupan, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Anda menanyakan pertanyaan ini kepada dokter. Christopher, apakah Anda ingin tidak tahu malu? Saat itu, dia kaget mendengar di luar, Siapa pria ini? Dia Christopher. Siapa yang berani menamparnya? Saya khawatir Amanda adalah satu-satunya di dunia ini. Christopher ditampar dari wajah tampannya. Saat dia memalingkan wajahnya, matanya yang gelap bernoda merah, dan dia mencibir sambil mencubit wajah kecilnya dengan telapak tangannya yang besar. Christopher, berani pukul aku lagi. Cobalah, apakah Anda ingin saya mengikatnya lagi? Kalimat ini sangat jera, dan Amanda segera menghentikan semua perjuangannya, jelas takut padanya. Melihat dia menjadi patuh, wajah Christopher tampak lebih baik. Dia mengulurkan tangannya di atas selimut untuk menutupi tubuh kedua orang itu dan mulai membunuhnya lagi. Amanda hancur, dia berdiri di luar dan tidak bisa melihat wajah kecilnya. Tetapi segera, dia mendengar kesabaran menangis. Amanda menangis. Helen belum pernah melihat Amanda menangis sebelumnya. Temperamen Amanda sangat ringan. Dia adalah generasi gadis berbakat yang keren dan anggun. Dia menciptakan perhiasan Fly pada usia 18 tahun dan temperamennya seperti abadi. Ini pertama kalinya dia mendengar Amanda menangis. Masih menangis sedih sekali, isakan halus semacam itu, seperti teriakan kesabaran dan keputusasaan dengan tangan terkepal, bergema di gendang telinga orang, membuat orang patah hati. Tubuh Christopher yang tinggi menegang tiba-tiba, dia menghentikan gerakannya, menatap wanita di bawahnya, dan kemudian mengulurkan dua telapak tangan besar untuk menahan wajah kecilnya. Suara rendahnya mengungkapkan sedikit panik, cemas, berantakan. Sayang, kenapa kamu menangis, ya? Bayi ini lembut dan lembut, membuat gendang telinga garing. Amanda mendorong dan memukul telapak tangannya yang besar, menangis sendiri, mengabaikannya. Kenapa kamu menangis, Christopher kak? Sedikit tetesan air mata di pipinya satu persatu, dan bertanya dengan suara rendah. Menikahlah denganku, ikuti aku begitu dianiaya. Amanda terus mendorongnya, menangis dan menangis, kamu menekan saya begitu keras, pergi. Christopher tidak bergerak, postur tubuhnya selalu merendahkan, meskipun dia menjebaknya di bawahnya, dia sudah dengan hati-hati menghindari perutnya. Dia berteriak bahwa dia terluka tetapi hanya membuat alasan untuk tidak suka dia menyentuhnya. Amanda membenamkan wajah kecilnya di bantal dan terus menangis. Wajah tampan Christopher juga menjadi dingin, dia tidak sabar dengan tangisannya dan sedikit kesal, jadi dia menarik diri. Memasuki kamar mandi dan mandi air dingin, segera dia keluar, mengenakan piyama sutra hitam dengan ikat pinggang longgar, menunjukkan sedikit kesan dewasa. Amanda tidur di tempat tidur, dia membaliknya dan membiarkannya berbaring di dadanya yang kuat. Telapak tangan besar itu mencengkeram bagian belakang kepalanya dan menekan elpes ke wajahnya yang tampan. Kak sesmi, hu! Bab 593 Amanda menolak, aku berniat melepaskanmu, tapi jika kamu tidak patuh, jangan salahkan aku karena tidak sopan, aku sudah menahan cukup lama, aku ingat ini di dalam hatiku. Bulu mata Amanda yang tipis dan basah bergetar, dan setelah diancam olehnya, dia membunuhnya dengan sedih. Christopher memeluknya dan senang dengan kasih sayangnya, dia meringkuk elpes dan mengucapkan kata-kata manis, membujuknya, oke jangan menangis, apa yang kamu inginkan, katakanlah, aku bisa memuaskanmu dengan segalanya, bahkan jika kamu mau aku juga akan menemukan cara untuk memilih bintang di langit. Amanda berbaring tengkurap, menatapnya samar-samar dengan air mata, dan tersedak, bisakah kau melepaskan aku, aku tidak menyukaimu, aku tidak ingin bersamamu, cepat atau lambat aku akan lari keluar, Anda tidak dapat menemukan saya. Christopher menggulung jakunnya dan memejamkan mata, tidak apa-apa jika kamu tidak menyukaiku, jika aku menyukaimu, kamu akan menderita, jangan selalu mencoba kabur, jika Anda melarikan diri, saya akan memberikan putra Anda kepada saudara perempuan Anda, dibesarkan oleh Helen dan meminta putra Anda untuk menelpon ibunya, Anda tidak dapat mengandung anak itu di perut Anda, bukan? Murid Amanda yang menangis tiba-tiba menyusut, meletakkan tangan kecilnya di atas perutnya yang terangkat tinggi, bernostalgia tetapi masih enggan, Christopher, kamu tidak diizinkan untuk menyentuh anakku. Kalau begitu jangan membuatku marah, status putramu sepenuhnya bergantung pada sikapmu terhadapku. Helen memejamkan mata dan membebaskan dirinya dari ingatan yang jauh, dia berkeringat dingin. Dalam kesannya, dalam kesan semua orang, Raja Keluarga Lu ini Christopher telah menjadi putra surga yang sombong sejak dia masih kecil, dia telah menerima pendidikan paling ortodoks, dan darah serta tulangnya penuh dengan suasana aristokrat. Setelah bertahun-tahun pengendapan, dia menjadi lebih dalam dan lebih dalam, dan dia tidak bisa melihat asap sama sekali, apalagi keinginan. Dia juga sangat tidak peduli padanya, tidak menyebutkan cinta. Tetapi hanya Helen yang tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi, dan Christopher juga menyukai wanita. Dia menatap Amanda dengan mata telanjang. Pada tahun-tahun itu, dia tinggal di kamar setiap malam. Apakah Amanda sedang hamil atau sakit? Dia akan mengirimkan permintaan dari seorang pria yang sehat. Itu bocor di tubuh Amanda. Amanda sering memarahinya seperti binatang buas. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, mungkin dia akan tertipu oleh status bangsawan yang sangat diperlukan dan anggun pria ini. Tetapi dia menarik semua pakaian luarnya, dan dia tidak berbeda dari pria lain. Dia juga galak dan buruk di tempat tidur. Christopher hanya memiliki wanita Amanda. Dia tidur sangat lama tanpa merasa lelah. Dia tidak pernah melihat begitu banyak bunga dan tanaman di luar. Dia tidak bisa hidup tanpa kamar Amanda itu. Perusahaan dan ruangan adalah dua titik dan satu baris, dan ada beberapa perjalanan bisnis yang diperlukan. Semua ini membuat Helen sangat cemburu, cemburu pada kegilaan. Meskipun dia telah menjadi ibu kepala keluarga Lu dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang di luar iri padanya karena kehidupannya yang baik, berpikir bahwa dia memiliki semua yang mereka impikan. Tetapi siapa yang mengenalnya? Setiap malam, kamar kosong itu tetap sendirian. Janda ini menyimpannya selama 20 tahun. Christopher, aku tahu kamu tidak akan senang jika aku mengatakan ini, tapi Amanda benar-benar tidak menyukaimu. Di malam pernikahanmu, dialah yang memintaku masuk dan berbicara denganmu di kamar pengantin, dan dialah yang ingin melarikan diri. Biar aku yang menggantikannya, dia adalah orang yang dengan enggan menjadi nyonya Lu. Christopher masih tidak memiliki ekspresi, dia telah mencapai usia laki-laki 50 tahun, dan emosinya belum hilang. Tetapi ketika dia menyebutkan pernikahan besar tahun itu, dia menarik mata tampannya. Dia tahu Amanda tidak menyukainya, dia secara paksa menikahinya. Saat itu, keluarga Liu memiliki hubungan bisnis dengan Lu Group, dan bisnis itu gagal, dan keluarga Liu harus membayar Lu Group beberapa miliar dolar. Hari itu turun salju, dan gadis berusia 19 tahun itu mengenakan jaket putih pendek dan berlutut di depan pintu Lu. Dia berlutut untuk waktu yang lama, tangannya merah karena kedinginan, dan dia sudah kaku, tetapi dia terus berlutut dengan punggung ramping, harus lurus. Bab 594 saat itu, dia sedang berdiri di pagar berukir di lantai dua, mengawasinya berlutut di salju. Dia tidak mengenalinya, dia mengenalnya lebih awal. Semua kenangan kembali bertahun-tahun yang lalu ketika Christopher berusia 20 tahun dan Amanda berusia 12 tahun. Dia pertama kali melihatnya di rumah sakit, dia pasti tidak tahu bahwa dia telah melihatnya ketika dia berusia 12 tahun. Ibunya ada di rumah sakit hari itu dan membutuhkan operasi yang membutuhkan banyak uang. Ibu Helen datang dan melemparkan setumpuk uang ketubuhnya yang belum dewasa, memanggilnya Abe Tej dalam kehidupan yang sederhana. Uang itu berserakan di lantai, dan dia menurunkan pinggangnya untuk mengambilnya. Banyak penonton di koridor menunjuk padanya, tetapi dia tanpa ekspresi, mengambil uang yang tersebar di tanah satu persatu dengan acuh tak acuh. Di tengah keramaian, dia sangat spesial. Dia melihat kedua kalinya, dia mengenakan rok putih hari itu, dan rambut hitamnya tersebar ketika dia menurunkan pinggangnya untuk mengambil uang. Dia melihat setengah dari wajahnya yang terbuka, yang masih belum dewasa tapi cantik. Saat itu, Christopher sudah berusia 20 tahun. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 20 tahun yang tumbuh dewasa, dan teman-temannya mulai jatuh cinta. Dia diam-diam berbagi film dengannya, tetapi dia tidak tertarik. Sampai aku bertemu dengannya, gadis ini bernama Amanda. Matanya tertuju pada setengah dari wajahnya, dia masih kecil, tapi fitur wajahnya yang belum dewasa sudah terlihat cantik. Meskipun dia terbiasa melihat wanita cantik, matanya berkedip karena terkejut. Saat itu, sepotong uang jatuh di kakinya dan diinjak olehnya. Dia datang, berjongkok untuk mengambil uang. Dia mengangkat wajah kecilnya, dan sepasang mata air dingin menatapnya. Tuan, Anda menginjak uang saya. Ini adalah kalimat pertama yang dia katakan padanya. Dia menjauhkan kakinya, dia mengambil uang itu dan kemudian pergi. Dia melewatinya pada saat itu, tetapi matanya tidak tertuju padanya sedetikpun. Christopher, raja keluarga Lu, adalah fokus perhatian paling banyak di manapun dia berdiri. Gadis-gadis itu memandangnya dengan gelembung merah muda, tetapi dia meraih uang di tangannya dan pergi tanpa mengangkat kepalanya. Pertama kali dia bertemu, dia bahkan tidak melihatnya, matanya dipenuhi dengan tumpukan uang yang menyedihkan di tangannya. Namun, dia tampaknya memiliki akar di hatinya, dan dia meminta pengurus rumah tangga untuk menanyakan kapan dia kembali. Pengurus rumah tangga mengatakan bahwa namanya adalah Amanda. Amanda, ini bukan Helen. Saat itu, Christopher tahu bahwa keluarga Liu memiliki dua anak perempuan dan telah menjalani kehidupan yang dipertukarkan. Ibu kandung Amanda adalah seorang gadis panggung yang tidak menjual hidupnya. Dia diambil oleh ayah Liu setelah mabuk, saat itu dia sedang hamil dan melahirkan Amanda. Ibu kandung Amanda mengalami serangan jantung dan dirawat di rumah sakit sepanjang tahun. Untuk ibunya, dia memasuki keluarga Liu dan menjadi bayangan dan anak berdarah Helen. Keluarga Liu memberinya uang dan merawat ibunya. Amanda, nama yang indah, orang-orang menyukainya. Belakangan, ketika dia berusia 26 tahun, dia telah menciptakan mitos kerajaan Lu. Dia berada di Los Angeles sepanjang tahun. Suatu hari, pria yang berbagi film dengannya memintanya untuk bermain, dan keduanya berada di kotak mewah bar. Bab 595, Christopher, kamu belum kembali ke China selama bertahun-tahun. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa ibu kota kekaisaran telah semarak tahun-tahun ini. Ada keindahan pertama yang menakjubkan di ibu kota kekaisaran. Kecantikan pertama ini masih gadis jenius yang baru saja mendirikan fly jewelry. Gadis jenius ini adalah putri dari keluarga Liu, Helen. Helena, setelah enam tahun, dia mendengar namanya lagi. Dia tahu bahwa Helen adalah Amanda. Dia tahu keberadaannya lebih awal dari siapapun. Biar saya tunjukkan foto putri dari keluarga Liu. Dia sekarang ditutupi dengan ketenaran dan telah menjadi kekasih impian semua pria. Temannya memberikan foto itu kepadanya, dan dia meliriknya. Gadis di foto itu sedang memegang buku di pelukannya dan mengenakan gaun putih. Dia tampak menakjubkan. Christopher, sekarang Helen ini seksi, banyak wanita menjalani operasi plastik seperti dia, dan mereka telah menjadi kantong uang besar itu. Aku punya kekasih, aku punya film di sini, yang juga dipotong seperti Helen, untukmu. Lihat. Teman itu membuka film, dia melirik dengan samar, lalu mengulurkan telapak tangannya yang putih dan bersih untuk mengambil ponselnya dan melemparkannya ke dalam gelas air. Dalam tiga hari berikutnya, semua model kosmetik tentang dirinya dikeluarkan dari rak di semua pusat operasi plastik, dan film-film itu juga diblokir dan hilang. Kemudian, dia menerima telepon, dan wanita tua itu memintanya untuk pulang. Hari itu, dia berada di kamar suite presiden termewah di Inggris, bersandar malas di jendela setinggi langit-langit dan memandangi langit biru setinggi ribuan kaki dan awan putih di luar, kepalanya penuh dengan wajah cantik itu. Dia merasa tercengang, ingin bertemu dengannya. Begitu ide ini muncul, itu tumbuh dengan gila di dalam hatinya, ingin melihat bagaimana dia tumbuh, jadi dia kembali ke kota kekaisaran. Terkadang takdir selalu bertemu secara tidak terduga. Di tengah hujan lebat hari itu, mobil mewahnya melaju kencang, dan dia melihat Amanda yang berusia 18 tahun di halte bus di pinggir jalan melalui jendela kaca yang terang. Dia berdiri di sana, naik taksi dengan cemas. Setelah enam tahun, wajah cantiknya muncul lagi di pandangannya. Dia telah tumbuh dan terbuka, sangat cantik, sangat cantik. Dia meminta sopir untuk menyetir dan memberinya tumpangan. Saat itu dia sedang duduk di belakang, dia sedang duduk di kursi penumpang, dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihatnya dari belakang. Dia terus berterima kasih kepada pengemudi dan pergi ke rumah sakit. Hari itu hujan, dan seragam sekolahnya tertutup hujan, itu basah, dan itu basah dan melekat pada sosok gadisnya. Kedua kaki kurus di bawahnya berwarna putih dan panjang, dia menontonnya lama sekali. Dia tercengang oleh pikirannya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia tergoda. Ketika dia tiba di sekolah, dia turun, dan supirnya tiba-tiba berkata, Tuan, gadis itu baru saja mengotori kursinya. Dia mengangkat sekat dan melihat sepotong kecil merah di kursi. Dia datang ke siklus, ketika dia kembali ke rumah lu, dia mandi di kamar mandi, pikirannya penuh dengan bekas bunga plum yang ditinggalkannya dan kedua kakinya yang kurus. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, dia menariknya seperti magnet. Dia sangat cerdas dan sesuai dengan nama wanita berbakat. Saat pria berkumpul, mereka selalu membicarakan gadis ini. Ketika dia kembali ke kota kekaisaran, dia mendengar bahwa fokus pria di sekitarnya berputar di sekelilingnya, mengatakan bahwa lebih baik memiliki anak laki-laki daripada perempuan, karena putri Helen ini sudah dikenal di ibu kota kekaisaran. Semua orang akan tergoda oleh gadis cantik dan berbakat. Jadi ketika dia melihatnya berlutut di depan rumah lu, tidak tahu berapa lama, dia berjalan dengan sepatu bot hitam tebal, setiap jejak kaki membuat derit di salju, dan dia mendatanginya selangkah demi selangkah. Di depannya, dia memandangnya dengan merendahkan dan berkata, Aku bisa membiarkan keluarga Liu mencari nafkah, tapi kamu harus menikahiku dan menjadi nona muda dari keluarga lu. Bab 596 dia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk menikahinya. Dia berusia 18 tahun dan telah dewasa. Dia tidak menunggu selama bertahun-tahun, tetapi dia telah menunggunya untuk tumbuh dewasa. Jika dia tidak memetik bunga ini, cepat atau lambat seseorang akan mengambilnya. Dia tidak membutuhkan pernikahan yang kaya. Yang dia butuhkan adalah seorang gadis yang dia suka untuk bekerja bersama seumur hidup dan perlahan-lahan menjadi tua. Pada tahun dia menikahinya, dia berusia 27 tahun dan dia berusia 19 tahun. Keduanya adalah tahun-tahun terbaik dalam hidup. Dia membangun rumah Amanda untuknya dan menyembunyikannya di rumah emas, yang menjadi cerita kaisar untuk sementara waktu. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak ingin menikah dengannya. Di malam pernikahan, dia masih ingat dengan jelas apa yang terjadi malam itu, dan semuanya seperti yang terjadi kemarin. Dia dikirim ke rumah baru, dia menjamu tamu di luar, tiba-tiba ada seorang gadis di kamarnya, gadis yang membuat hatinya tergerak ini menjadi istrinya, menunggunya di rumah baru, dia linglung menjamu para tamu. Jufnel menertawakannya, Christopher, apakah kamu memikirkan tentang pengantin kecilmu? Anda sangat bersemangat malam ini. Dia melirik Jufnel, aku serahkan padamu di sini. Dalam lelucon Jufnel, dia langsung pergi ke rumah baru. Mendorong pintu kamar dan berjalan masuk, yang dilihatnya adalah Helen yang kehilangan tasnya. Helen muncul di rumah barunya, saudari Amanda dan Helen seperti saudara kembar, wajah mereka persis sama, tetapi dia langsung mengenalinya, ini bukan Amanda. Di bawah amarahnya, Helen menangis dan mengatakan kepadanya bahwa Amanda tidak mau menikah dengannya, karena Amanda sudah memiliki seseorang yang dia sukai, dan dia telah tertutup dengan cinta pertamanya, dia melarikan diri. Dia segera membawa orang kepercayaannya dan bergegas ke dermaga, dia menangkap Amanda di dermaga, dia berada di pelukan seorang pria dan keduanya berpelukan. Matanya langsung memerah, sebuah tinju mengenai pria itu, dan dia dengan paksa mengambilnya kembali. Malam itu, dia menolak, dia mengikatnya dan bertanya secara langsung. Kemudian dia melipat sayapnya dan memenjarakannya di kamar. Di tahun-tahun itu, dia tidak patuh, dia selalu punya cara untuk membuatnya patuh, dan perlahan dia menjadi takut dengan metodenya. Tapi dia selalu menangis di tempat tidurnya, dengan air mata kristal menggantung di wajahnya yang lentur, membuatnya marah dan tidak bahagia. Christopher membatasi matanya yang tampan dan menarik kembali semua ingatannya. Pada saat ini, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar, dan pintu ruang kerja segera dibuka, tuan, nyonya. Pelayan di pintu menjadi kaku, dan dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Pria berusia lima puluhan berdiri di dekat jendela Perancis dengan kemeja hitam, tampan dan mulia. Sementara Helen yang terawat baik memeluknya erat dari belakang seperti ular air, cahaya redup yang penuh dengan elemen ambigu, terutama bagi pria seusia ini, membuat wajah orang menjadi merah. Pelayan itu dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani melihat lagi. Ketika seseorang menyela, Helen dengan enggan melepaskan Christopher, dan dia menatap pelayan itu dengan tidak senang. Apa yang sangat bingung? Kamu tidak mengerti aturannya? Saat ini, suara manis dan lembut datang dari luar pintu. Nih, lu, ini aku, jangan mempermalukan mereka, aku bersih keras untuk menerobos. Pintu ruang kerja benar-benar terbuka, dan sosok Elena yang ramping dan cantik menembus garis pandang. Elena ada di sini, bab 597 kenapa dia di sini, mata Helen berbinar. Beberapa pelayan menghentikan Elena, Tuan, nyonya, maaf, kami berhenti, tapi dia tidak. Christopher memandang Elena, tidak ada gelombang di matanya yang suram. Dia mengangkat elpes kurusnya, tidak apa-apa turun. Ya pak, semua pelayan mundur. Helen memandang Elena di dekat pintu dengan dingin. Nonasia, kamu begitu berani, kamu datang ke rumah lu di malam hari. Elena benar-benar pemberani. Setelah keluar dari resepsi pribadi, dia seorang diri menabrak keluarga lu. Tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota kekaisaran yang berani melakukan ini. Mata air cerah Elena berkedip, ada bintang di dalamnya, cerdas dan tenang. Dia mengangkat kakinya dan masuk, menatap Helen dengan samar, dan kemudian matanya tertuju pada Christopher. Aku mengambil kebebasan untuk terlambat. Aku di sini untuk mengganggu, bukan untukmu, tapi untuk paman lu. Helen berhenti sejenak, dan memandang Christopher. Christopher, Christopher, apakah kamu kenal dia? Christopher tidak menjawab pertanyaan ini. Ekspresinya samar, melihat sikap tenang dan agung. Dia mengulurkan jarinya di sofa, dan dia berkata, Nonasia, silakan duduk. Tidak, saya datang ke paman lu hari ini karena saya pergi ke kilang anggur pribadi dan melihat koleksi lukisan, jadi saya membawanya ke sini untuk dilihat paman lu. Hati Helen melonjak karena Elena menyebut kata anggur pribadi, dengan acuh tak acuh. Benar saja, alis heroik Christopher terangkat sedikit dan dia menangkap maksudnya. Mengapa Nonasia pergi ke kilang anggur pribadi? Saya tidak tahu, paman lu bisa bertanya pada nyonya lu tentang pertanyaan ini. Elena tersenyum, tetapi alisnya berkedip dengan cahaya dingin. Helen benar-benar membeku, dia tidak pernah menyangka bahwa Elena akan melakukan serangan balik secepat itu. Serangan baliknya sangat cepat sehingga dia mendatangi Christopher. Pada saat ini Helen merasakan garis pandang jatuh di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata sipit Christopher sedalam kolam dingin. Christopher menyipitkan matanya perlahan, tatapan tenang membuat kulit kepala Helen mati rasa. Wajah Helen menjadi pucat, tangan dan kakinya dingin. Paman lu, kerjasama kita di masa lalu sangat menyenangkan. Saya selalu menepati janji saya dan tidak pernah melewati batas. Saya harap Anda juga demikian. Jaga nyonya lu Anda dan biarkan dia tidak memprovokasi saya. Jika tidak, paman lu harus sangat jelas tentang saya. Jika seseorang berani menyerang kerabat dan teman di sekitarku, maka aku akan melakukan yang terbaik, Elena berkata dengan kuat. Helen tercengang, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Elena, tetapi seorang gadis berusia 20 tahun yang berani berbicara dengan Christopher. Reaksi Christopher juga sangat halus. Dia tidak marah sama sekali, tapi hanya mengangguk ringan. Nonasia, tidak akan ada waktu lain. Itu bagus. Ngomong-ngomong, lukisan ini masih harus diberikan kepada paman lu untuk dilihat-lihat. Elena menyerahkan gulungan di tangannya kepada Christopher. Christopher mengulurkan tangannya dan membukanya, jari-jarinya menempel sedikit. Helen secara alami melihatnya, matanya membelalak ngeri, dan dia menatap Elena dengan kaget tidak cukup baginya untuk datang ke rumah lu pada malam hari, dan dia bahkan mengirim gulungan gambar Amanda. Gadis ini sangat berani. Saat itu, paman lu membangun tinggi rumah Amanda. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia akan cukup beruntung untuk melihat kecantikan pertama ibu kota kekaisaran yang menakjubkan dan anggun ini selama lebih dari 20 tahun. Gulungan gambar ini disimpan oleh pemilik kilang anggur pribadi. Mereka pasti penggemar kecantikan pertama ini. Bab 598 mengatakan bahwa mata cerah Elena tertuju pada tubuh Helen. Dengan dua tangan kecil di belakangnya, dia melihat ke atas dan ke bawah Helen, dan kemudian tweet, kecantikan pertama di ibu kota ada di sini. Tapi, kenapa aku merasa nyonya lu tidak punya aura, kau dan kecantikan pertama ibu kota kekaisaran terpisah puluhan ribu mil, bukankah mereka dua orang yang berbeda? Helen tersentak, dia menatap Elena dengan tidak percaya. Apa yang dia ketahui dan bagaimana dia tahu ini? Nyonya, lu, namamu Helen, dan kecantikan pertama ibu kota kekaisaran adalah Amanda, kan? Elena melanjutkan. Murid Helen tiba-tiba menyusut dan memandang Elena dengan ngeri. Faktanya, Elena tahu banyak, beberapa diceritakan oleh Holden, dan beberapa ditebak sendiri. Dia tersenyum melihat wajah Helen yang tiba-tiba pucat dan berkata, Paman lu menikah dengan Amanda, akta nikah ini seharusnya atas nama Paman lu dan Amanda, tapi saya tidak tahu apakah nama di akta nikah telah berubah menjadi Helen setelah nyonya lu menikah. Helen merasakan pisau menusuk jauh ke dalam hatinya, membuat luka yang dalam. Ini selalu menjadi duri di tenggorokannya. Meskipun dia mahal seperti nyonya lu, dia dan Christopher tidak mendapatkan akta nikah. Sekarang nama Christopher dan Amanda masih ada di akta nikah. Elena telah menebak ini, hanya untuk memverifikasinya, tetapi sekarang melihat penampilan Helen yang bingung, dia tahu bahwa dia benar. Elena berjalan mendekati Helen selangkah demi selangkah. Kedua putri keluarga Liu telah menjalani kehidupan transisi. Anda pikir Amanda adalah bayangan Anda? Sebenarnya, bayangan sebenarnya adalah Anda. Selama bertahun-tahun, Anda hanyalah miliknya. Sebagai gantinya, Anda bahkan tidak memiliki status. Jika Amanda kembali suatu hari nanti, semua yang kamu miliki sekarang akan kembali ke pemilik aslinya. Nyonya, Lu, aku akan mengatakannya lagi. Jangan memprovokasi aku lagi. Anda bukan ahli menggosok dan meremas. Lain kali Anda akan berhati-hati dengan saya. Setelah berbicara, Elena berbalik dan pergi. Dia meninggalkan keluarga Liu. Seluruh pribadi Helen sepertinya didorong ke dalam jurang. Tadi, kata-kata dan kalimat Elena menyodok titik sakitnya, membuatnya ketakutan, panik, dan terganggu. Pada awalnya, dia mengira Elena hanyalah seorang gadis kecil yang akan sedikit berhati-hati, dan dia menyatakan perang dengannya dengan percaya diri, tanpa memperhatikannya. Tapi dia tidak berharap dia menjadi ganas, dan dia sama sekali bukan tanaman yang bagus. Dia tahu banyak, dia melihat melalui dirinya, dia mengerti apa yang dia takuti, dia hanya perlu menggerakkan LPS untuk membuatnya merasa seperti jurang. Dia mengerikan, Helen memandang Christopher, dia memindahkan LPS-nya dengan datar. Christopher, biarkan aku menjelaskan masalah ini, aku. Christopher tidak menatapnya, tapi kelukisan di tangannya, ke Amanda di lukisan, apakah dia bersama Brian? Ya Christopher, saya menemukan bahwa Brian bersama Elena ini, mereka berpelukan di jalan, Brian juga mengemudikan mobil ke A untuk menemukannya. Brian adalah anak langit yang bangga, dia memiliki penglihatan yang sangat tinggi, tetapi dia sangat tertipu. Saya, seorang ibu, harus menjaganya. Saya tidak suka gadis ini, dia pasti tidak bisa menjadi menantu perempuanku. Saya hanya menginginkan putri Diana. Helen bahkan tidak menyukai Avella, yang selalu membuatnya senang. Dia ingin putri Diana menjadi menantunya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ibu kota kekaisaran bermekaran dengan bunga. Mahkota Amanda menutupi ibu kota, dan Diana datang dari tempat misterius, ditingkatkan untuk melawan monster, dan bermain di seluruh ibu kota kekaisaran. Keduanya adalah wanita yang aneh. Christopher mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah dingin Amanda dengan jari-jarinya. Putri Diana tidak pernah ditemukan. Itu karena nenek tua itu mengambil token pertunangan yang ditinggalkan Diana, jadi kami tidak bisa menemukannya. Christopher, Anda memihak, kamu hanya mencintai putra yang Amanda lahirkan untukmu, tapi kamu jangan melepaskan pernikahan yang aku iri di hatiku, Helen mengatakan ketidakpuasannya. Christopher mengangkat kepalanya, matanya yang cemberut tertuju pada wajah Helen. Jika aku tidak mencintai Brian, aku harus mengeluarkanmu dari posisinya lu hal pertama yang kulakukan. Jangan sampai kau meninggalkan Brian untuk disiasiakan. Sekarang, gunakan otak Anda sebelum melakukan sesuatu. Anda menggunakan metode ini untuk menghadapi Elena. Belum lagi Anda bukan lawan Elena. Bahkan jika Anda menang, di mana Anda menempatkan Brian? Bab 599, Aku, aku, Helen mengakhiri. Dia tahu bahwa Christopher tidak senang. Seorang pria berkuasa yang telah tenggelam dalam dunia bisnis selama bertahun-tahun akan sangat marah, dan dia takut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Christopher bangkit, dan dia melirik Helen untuk terakhir kalinya. Jika kamu tidak ingin menjadi nyonya lu lagi, katakan padaku, aku tidak membutuhkan nyonya lu, dan beri aku kedamaian di masa depan. Setelah berbicara, dia mengambil lukisan itu dan meninggalkan ruang kerjanya. Helen menarik tinjunya dengan erat, matanya memerah. Hari ini, Elena bergegas ke rumah lu di malam hari, dan meminta Christopher untuk mengalahkannya kembali ke prototipe. Trik ini sangat kejam itu benar, dia telah menjadi bayangan Amanda selama ini. Anak perempuan dari seorang gadis penyanyi, jika bukan karena penyakit masa kecilnya, Amanda tidak akan bisa masuk ke rumah Liu. Awalnya, Amanda hanyalah dirinya yang berdarah, bayangannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Amanda tumbuh dan menjadi lebih makmur, sampai tercipianya Fly, item perhiasan setiap musim tersapu begitu mereka pergi ke pasar, menakjubkan seluruh dunia perhiasan dan menutupi kota. Dia bukan lagi bayangannya, dia malah menjadi bayangannya. Ini benar-benar kegembiraan dan lelucon terbesar. Namun, Helen masih bahagia tahun-tahun ini, karena dia mencintai Christopher. Dia tidak bisa melupakan pertama kali dia melihat Christopher. Pada hari dia keluar dari mobil bisnis mewah, dia mengenakan setelan hitam buatan tangan, diikuti oleh sejumlah besar eksekutif perusahaan dengan kartu biru. Dan dia berjalan-jalan, di tengah 10,000 orang. Itu sangat cemerlang sehingga orang tidak bisa berpaling. 30 tahun yang lalu, putra ibu kota kekaisaran, Christopher, membuat banyak orang bahagia. Siapa yang bisa lepas dari cahaya dan pesonanya, dia tidak bisa. Dia juga jatuh cinta pada Christopher pada pandangan pertama. The Allure, yang dibesarkan oleh keluarga Liu di kamar kerja yang dalam, kehilangan hatinya untuk pria ini untuk sementara waktu. Setelah bertahun-tahun, Helen masih memandang Christopher di dalam hatinya. Namun, dia masih kejam padanya. Helen tiba-tiba merasa sakit hati, dia berteriak, Ayo, Ayo. Bar Kaisar, Henry datang ke kotak mewah. Dia melirik Holden, yang sedang bersandar malas di sandaran sofa dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Hatinya sakit, dokter pribadi telah pergi gelombang demi gelombang. Kilang anggur pribadi itu juga diratakan oleh ekskavator barusan, dan surga di bumi tiba-tiba berubah menjadi secangkir loes. Holden, Ayahmu memang ayahmu? Dia akan tahu jika dia memilikinya segera setelah dia bergerak. Bab 600 Holden sedang minum sambil duduk di sofa merah tua, dia mengisinya dengan sebotol anggur. Sebotol anggur kosong sudah dituangkan di atas meja kopi. Mendengar bahwa Elena bergegas ke rumah lu pada malam hari dan kilang anggur pribadi diratakan, dia tidak berbicara, dan cahaya redup membuat wajah tampannya menjadi cerah dan gelap. Henry menendangnya, Ada apa? Mabuk? Holden menuangkan seteguk anggur terakhir ke dalam botol, lalu bangkit dengan jaketnya, Aku tidak mabuk, Aku pergi sekarang. Dia banyak minum, tetapi semakin banyak dia minum, dia menjadi semakin sadar. Sebentar lagi hari ujian masuk, semua mahasiswa Universitas A menunggu hari ini. Mereka telah mempersiapkan pertempuran untuk waktu yang lama. Hari ini mereka secara resmi berada di medan perang. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan, ketegangan, dan kegembiraan. Elena mengangkat elpes merahnya dan tersenyum miring. Kamu tidak perlu gugup, kamu hanya perlu tampil normal. Kami datang dari jurang, jadi kami tidak takut. Baik, semua orang menanggapi serempak. Kali ini, Melissa mendatangkan orang-orang dari Top Hill. Melissa memandang Elena dan tertawa tanpa ampun. Aku dengar kamu belajar keras akhir-akhir ini. Kamu, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja. Itu tidak berguna, dan belajar bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Elena memandang Melissa, Belajar memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Tapi belum terlambat bagi kita untuk mengambil buku sekarang. Kerja keras akan membawa keberuntungan bagi orang-orang, sampai jumpa di ujian masuk. Melihat kepercayaan penuh Elena, Melissa sangat meremehkan. Kalau begitu kamu benar-benar harus bekerja keras, jangan sampai kamu kalah terlalu jelek. Kalian harus bekerja lebih keras untuk menghindari membuat lelucon yang lebih besar. Elena dan Melissa saling memandang, percikan api di mata mereka, dan asap memenuhi mata mereka. Pada saat ini, ada gemerincing, bel masuk berbunyi, dan ujian masuk akan segera dimulai. Melissa mengusap lengan bajunya dengan dingin, ayo pergi. Dia pergi dengan orang-orang top hill. Sambil bergerak, Elena pun membawa orang-orang dari Universitas A dan pergi ke ruang ujian dengan megahnya. Ujian masuk secara resmi telah berakhir. Semua siswa yang dengan gugup mempersiapkan ujian berbaring di atas meja setelah ujian, mengatakan bahwa mereka lelah seperti anjing dan akhirnya bisa mengatur nafas. Langkah selanjutnya adalah merevisi makalah, menghitung nilai tiap sekolah, dan membuat evaluasi nilai total. Satu minggu demi satu, semua nilai telah keluar dan dikirim ke kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah semua sekolah berkumpul di satu kantor, ini medan perang mereka. Rusten dikepung lagi, Wutua, ku dengar tahun ini A University Elena mu memilih sekolah top hill Melissa. Mengapa dia begitu berani? Bukankah dia takut malu? Tidak hanya itu, saya juga mendengar bahwa mereka berbicara di gerbang sekolah, mengatakan bahwa top hill university akan masuk lima besar tahun ini dan mendapatkan kualifikasi untuk mendaftar ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Wutua, bukan karena kami ingin mengkritikmu, tapi Universitas A mu terlalu sombong akhir-akhir ini. Ya, Anda memenangkan kejuaraan dalam pertandingan bola basket, tapi ini ujian, Universitas A Anda selalu dibawa hahaha. Rusten juga tidak marah, baru-baru ini, kepalanya yang botak perlahan menumbuhkan rambut baru. Dia melihat ke seluruh orang dengan tampilan yang kuat, dia melambaikan tangannya. Saya percaya bahwa mahasiswa Akita, kali ini mereka benar-benar bekerja keras, mereka apapun yang saya katakan, saya akan percaya apa yang Anda katakan. Aku akan mengambil wajah tua ini untuk berjudi denganmu hari ini. Jika Anda kalah taruhan, saya bersedia ditertawakan oleh Anda. Jika Anda memenangkan taruhan, Anda semua akan mengundang saya untuk minum. Tidak masalah, kita semua bertaruh seseorang menarik wakil Zou. Zou tua, apakah kamu berjudi atau tidak?